Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berbahagia Alhamdulillah Marilah kita selalu Memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Atau segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Karena Dengan mengingat Nikmat-nikmat Allah Tentunya kita akan Semakin Bersemangat dalam menjalankan Apa yang diperintahkan oleh Allah Seseorang Akan kehilangan Gairah untuk menjalankan perintah Allah Manakala dia sudah melupakan Apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya Apa yang sudah dia terima Dilupakannya Maka ketika seseorang itu disuruh Maka dia akan menjadi Tidak punya gairah untuk melaksanakannya Maka itulah pentingnya Kita untuk selalu Memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Para pemirsa yang berbahagia Kali ini Salah satu dari Hasil puasa yang kita kerjakan Harusnya kita mendapatkan Bisa menjaga diri Dari hal-hal yang tidak baik Yang salah satunya adalah Sifat rakus Kita tahu bahwa Sejak kecil Sejak bayi kita lahir Manusia itu sudah menandakan Sifat-sifat rakusnya Kita lihat Bayi yang baru lahir Semua tangannya itu Pasti menggenggam Tidak ada bayi yang lahir Tangannya itu dada Semuanya tangannya menggenggam Artinya apa? Dia ingin kuasai dunia ini Dia ingin kuasai semuanya Itulah sifat Manusia Sejak lahir sudah dibawa Ada satu kisah Ada Tiga orang Mengikuti Nabi Terus menerus Sampai salah seorang Nabi ini jengkel Diikuti terus menerus Sampai suatu saat Nabi tersebut Meminta Seseorang Meminta ketiganya itu Untuk tidak mengikuti Tentunya orang ini Tidak akan mau Kalau tidak diberikan apa-apa Maka diberikanlah Ketiga orang itu Dengan emas tiga kilo Untuk dibagi menjadi Satu kilo Satu kilo Setelah emas itu diterima Nabi tersebut Memerintahkan Mulai hari ini Kamu sudah tidak boleh Mengikuti Sejak kami lagi Akhirnya ketiga orang Tersebut Tidak lagi mengikuti Sang Nabi Kemudian Mereka bertiga Bersepakat Untuk membagi Dari tiga emas tadi Nanti kita bagi Mari sebelum kita bagi Kita makan-makan dulu Musawara mereka Berlanjut Akhirnya misalnya Ada tiga orang itu Ada A, B, dan C Yang B, dan C ini Meminta kepada yang A Meminta kepada yang A Tolong sebelum kita bagi Kita makan-makan dulu Ini uangnya Kamu beli makanan Di pasar sana Nanti kalau kembali Kita makan Baru kita bagi Emas yang tiga kilo itu Maka berangkatlah Si A ini Pergi ke Ke pasar Untuk membeli Makanan Kemudian Kemudian B dan C ini Mempunyai Sifat rakus yang mulai muncul Bilang pada C Eh sahabat Bagaimana Kalau Emas itu kita bagi Berdua saja Kalau bagi bertiga Maka kita dapat Sekilo-sekilo Kalau berdua Maka dapat Satu setengah Lebih banyak Terus bagaimana Dengan teman kita Yang si A Gampang Nanti kalau kita Dia datang Kita bunuh Terus bagaimana Caranya Kamu yang pegang Saya yang bunuh Kata si B Sepakatlah Kedua orang ini Karena sifat rakusnya Untuk mendapatkan Satu setengah kilo Dia merencanakan Begitu dia datang Maka Satu diantaranya Harus memegang Dan satu Yang bagian menusuk Menuju kematian Yang si A Yang ketika dia ini Pergi ke pasar Untuk beli makanan Dia juga muncul Sifat rakusnya Dia mempunyai Keinginan Kalau tiga kilo Itu kita bagi Apa tiga orang Maka Kita Saya akan mendapatkan Setengah Mengapa tidak Saya bagi Sendiri Sehingga Apa saya mendapatkan Tiga kilo Secara sendirian Muncullah ide Untuk membunuh Keduanya Kalau saya membunuh Keduanya Maka tentunya Saya tidak akan mampu Caranya adalah Saya harus Memerajuni Makanan yang saya Beli Untuk mereka Jadi orang-orang Yang mempunyai Niatan-niatan jelek Itu Dia sering kali Mempunyai ide-ide yang cepat Karena dia Memperdapatkan Bantuan Dari Dari setan itu Coba Kalau ketika kalian itu Pengen bolos Coba Idenya kemana Kemana Itu sudah Apa Cepat Nangkepnya Cepat dapat Idenya Tapi untuk perbuatan Baik Itu kadang-kadang Sulit untuk Mendapatkan ide-ide Yang Yang kreatif Maka si A ini tadi Ketika dia sudah Membeli makanan Campur diracun Dibawalah ke Tempat mereka Berkumpul di awal Setelah sampai Di awal tadi Ketemulah A ini dengan B dan C B dan C Sudah mempunyai rencana Dipeganglah si A Dan ditusuklah Tubuhnya Sehingga menjadi mati Maka B dan C ini Bersepakat Kita makan dulu Sebelum kita bagi Apa yang terjadi Pak Bersa Setelah makan Keduanya ini B dan C ini Sama-sama meninggal Apa yang terjadi Emas yang 3 kilo Ini menjadi harta Yang tidak pertuan Inilah sifat rakus Maka ketika Seseorang itu Sudah mendapatkan Janjatahnya Kemudian Dimenginginkan Yang lebih besar Yang lebih besar Karena kerakusannya Maka disinilah Yang akan menjadikan Seseorang itu Untuk Melakukan Kejahatan-kejahatan Al-Quran menyebutkan Bahwa dunia itu Adalah tempat Yang megah Dunia itu adalah Tempat Mereka bersenang-senang Dan kesenangan itu Tidak akan Pernah Berujung Sampai kapanpun Ketika seseorang itu Kepengen ke Bali Keturutan ke Bali Dia pengen lagi Ke Lombok Sudah ketap Sudah Kesampaian ke Lombok Pengen lagi Ke lain yang lain Dan seterusnya Jadi keinginan-keinginan Manusia itu Tidak akan pernah Bisa dibatasi Kecuali oleh Dirinya sendiri Bagaimana Cara membatasinya Karena tidak ada Yang bisa membatasinya Hatta, Zurtumul, Makobir Sampai dia nanti Masuk kuburan itu Ada sesuatu Keinginan Yang belum dia ingin Yang belum Ia capai Maka bagaimana Cara kita Memutus Agar kita tidak menjadi Rakus yang berlebihan Maka Ayat Al-Quran Menjelaskan kepada kita Ingat Apapun yang kita Dapatkan dari Allah Suatu saat nanti Pada hari kiamat nanti Di akhirat nanti Semuanya akan Dimintai bertanggung jawaban Mata kita Kaki kita Yang bisa berjalan Akan ditanyakan Dibuat kemana saja Langkah kita Mata kita Dibuat apa saja Melihat apa saja Harta yang sudah Kita dapatkan Kita belanjakan Kemana saja Dan terusnya Maka Dengan Mengetahui bahwa Semua yang kita miliki Itu akan Kita bertanggung jawaban Kepada Allah Maka disinilah Sedikit banyak Kita punya rem Untuk menjadi Tidak rakus Karena Apapun yang kita miliki Baik yang menempel Dalam tubuh kita Atau yang akan Kita hasilkan Apakah itu uang Atau yang lainnya Itu nanti Akan Kita bertanggung jawabkan Kepada Allah Mudah-mudahan Dari apa yang kami Disampaikan Ada manfaatnya Khususnya bagi kami Pribadi Sebelum kita Tutup Mungkin ada Pertanyaan Silakan Saya mau tanya Pak Kan untuk Sifat rakus itu Pasti Ada Batasannya Untuk Digolongkan Rakus Nah sampai mana Batasan Itu bisa disebut Rakus Gitu Oke Baik Pertanyaan yang bagus Sekali Sampai mana Seseorang itu disebut Rakus Khairul umur Ausatuhas Baik-baik Perkara itu Adalah Tengah-tengahnya Ya Sehingga Seseorang itu Dikatakan rakus Apabila dia itu Berlebihan Ketika semuanya Makan sepiring Mereka minta Dua piring Tiga piring Dan seterusnya Dan kerakusan-kerakusan Ini seringkali Mengakibatkan Apa Mengakibatkan Kerugian orang-orang Di sekitarnya Contoh mungkin Ketika kita ini Ada makan bersama Ini jatahnya Sepuluh orang Karena dia rakusnya Ngambilnya Dua kali lipat Sehingga yang terakhir Mungkin tidak kebahagiaan Maka batasan Sikap rakus itu adalah Apa Diluar batas Porsi Dari Keumumannya Atau Kebiasaan Dari hal tersebut Makanya Sikap Rakus itu Yang harus kita hindari Adalah berlebihan Dalam menggunakan Apapun Maka kita itu Jangan sampai Mempunyai sifat Seperti ini Contoh ya Ada kekayaan Bumi itu Terbatas Ada kekayaan Air yang terbatas Kemudian kita Tidak boleh Menggunakan Air Sebanyak-banyaknya Mentang-mentang Kita bisa bayar Inilah adalah Sifat yang berlebihan Atau kita Menggunakan Listrik Juga sama Maka disitulah Caranya adalah Menghemat Supaya kita Tidak menjadi boros Karena Ketika kita ini Sudah boros Yang berlebihan Maka kita akan menjadi Orang yang kekurangan Dan kekurangan Itulah yang terus Dilakukan Dengan cara-cara Yang tidak baik Mungkin ada lagi Yang kedua Aku juga mau tanya Pak Apa akibatnya Jika seseorang itu Sudah menjadi ragus Seseorang itu Sudah ketika Seseorang itu Sudah menjadi ragus Katakan begini ya Ada satu Kalau Seseorang itu Penghasilan Tiga juta Maka dengan Gaya hidup Tiga juta Dia akan aman Ketika dia Gaji dengan Tiga juta Gaya hidupnya Di bawah Tiga juta Dia akan mempunyai Tabungan Tapi ketika Seseorang itu Dengan gaji Tiga juta Kemudian Dia mempunyai Gaya hidup Yang lebih dari Tiga juta Disini disebut dengan Berlebihan Maka disinilah Dia itu Sebenarnya tidak Mampu Kemudian mempunyai Apa Keinginan Keinginan Yang lebih dari Apa yang Dari kemampuannya Maka muncullah Sifat ragus itu Sehingga apa Apa yang terjadi Ketika dia sudah Tidak mampu Untuk menggapainya Maka yang terjadi Adalah Apa Perbuatan jahat Yang akan Muncul dalam Otaknya Apakah dia menjadi pencuri Untuk memenuhi Kebutuhan 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 Yang Yang berlebihan tadi Yang dia ragus Yang sebenarnya Dia tidak butuhkan Dan biasanya Orang-orang yang ragus ini Orang-orang Dengan gaya hidup Yang Hanya ingin dipuji Hedonisme Orang-orang yang Hanya mementingkan Dunia itu Bahwa dunia itu Adalah segalanya Dengan dunia Maka dia akan mendapatkan Kesenangan-kesenangan Yang luar biasa Dan ingat bahwa Kesenangan-kesenangan Dunia itu Tidak akan pernah Bada batasnya Semakin dia rakus Maka semakin Dia akan kekurangan Karena keragusan itu Dibaratkan Ketika seseorang ini Minum air Kemudian Air yang diminum Itu adalah air laut Dimana air laut Ketika kita minum Maka bukan Semakin hausnya hilang Tapi ketika Kita minum air laut itu Maka hausnya Semakin meningkat Mudah-mudahan Sekali lagi Ada guna dan manfaatnya Dan kita dijadikan oleh Allah Menjadi hamba-hamba Yang tidak memiliki Sikap rakus Memiliki sikap Yang berlebihan Dalam menggunakan apapun Karena dengan keragusan itu Akan memunculkan Kejahatan-kejahatan Dalam diri kita Mudah-mudahan Ada guna dan manfaatnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wabiridawal inayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.